Dan inget yang sebenernya lebih memalukan lagi, dari awal tuh kan Mongol sebenernya udah salah sasaran kan? Itulah jawabanku. Katakan pada rajamu. Gila ya emang orang Jawa ya. Sekelas Mongol loh, bisa dimainin gini loh, bisa dimanfaatin begini loh. Kita kan udah beberapa kali ya ngebahas soal Mongol ya. Mulai dari waktu masih jadi kerajaan yang gede banget dibawah kekuasaan gengiskan dan keturunannya, sampai waktu udah jadi negara kayak sekarang dengan berbagai likalikunya. Dan kalau kita ngomongin Mongol jaman ngeri-ngirinya dulu, sebenernya mereka juga pernah loh ngalamin beberapa kegagalan waktu ngelakuin invasi. Dan ternyata salah satu kegagalan paling memalukan yang pernah dialamin Mongol tuh terjadinya tuh di wilayah Indonesia loh. Tepatnya di Jawa. Iya ternyata Mongol yang dikenal sebagai bangsa barbar dan kuat tuh, mereka tuh pernah melakukan invasi ke Jawa. Tapi endingnya malah jadi kegagalan yang memalukan banget buat mereka. Tapi ini gimana ceritanya ya? Mongol bisa sampai nginvasi Jawa tuh gimana ceritanya? Terus apa nih rahasia orang-orang Jawa sampai mereka bisa ngatasin invasi Mongol ini? Yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas gimana caranya orang-orang di tanah Jawa menggagalkan invasi Mongol ke sana. Di Learning by Googling. Oke buat awal, yang harus kita tahu dulu nih, Mongol yang mau nyerang Jawa tuh emang Mongol yang mana sih? Ya gue yakin kita semua pasti sepakat lah kalau bangsa Mongol tuh pernah jadi bangsa yang kuat banget. Bahkan salah satu yang terkuat di dunia. Ya gimana enggak? Di masa kejayaannya, Mongol tuh pernah nguasain hampir seluruh kawasan Eropa dan Asia loh. Bahkan peradaban-peradaban sekelas kerajaan Rusia sampai dinasih Abasyah, mereka juga tuh sempat ngerasain gimana kuatnya bangsa Mongol. Dan salah satu bukti gimana kuatnya bangsa Mongol waktu itu tuh bisa dilihat di kota Baghdad. Kota yang dianggap sebagai pusat peradaban dunia, waktu itu bener-bener hancur setelah diinvasi sama orang-orang Mongol. Pusat peradaban dunia loh Baghdad waktu itu loh. Paling maju, paling segala macem. Eh diserang Mongol, hancur. Ya intinya Mongol tuh pernah jadi salah satu peradaban yang diperhitungkan banget lah. Apalagi waktu pemimpin besar mereka, Gengiskan masih berkuasa. Dan gilanya kejayaan bangsa Mongol ini tuh bahkan bertahan beberapa generasi setelah Gengiskan wafat ya. Ya kalau mungkin lu inget, kita juga udah pernah bahas kan soal 4 vaksi besar bangsa Mongol setelah wafatnya Gengiskan. Ada Golden Horde di wilayah Rusia dan Eropa, Ilkanat di sekitar wilayah Persia dan Timur Tengah, ke kanan Cagatai di India Utara, sama yang bakal jadi fokus video ini, dinasti Yuan, atau ke kanan besar Cina. Iya jadi bahkan setelah Gengiskan meninggal, masing-masing vaksi ini tuh masih terus memperluas wilayah mereka. Dan ini ngebikin wilayah yang dikuasain bangsa Mongol tuh jadi terus meluas. Pokoknya semua terus tuh, ekspansi terus. Termasuk disini dinasti Yuan. Yang berhasil nguasain wilayah Cina dan sekitarnya, di bawah kepemimpinan Kubilaikan. Nah Kubilaikan sendiri, dia tuh emang dikenal sebagai sosok yang punya ambisi besar. Bahkan sebelum ngebentuk ke kanan besar di Cina. Kalau menurut histori, potensi Kubilaikan tuh mulai kelihatan waktu Doi berhasil nundukin kerajaan nancau di Yunan di masa kepemimpinan kakeknya, Mongkekan. Bahkan disitu dia juga berhasil nguasain seluruh dataran tinggi Yunan sampai ke Hanoi. Tapi sayangnya setelah kakeknya meninggal, walaupun Kubilaikan ini jago banget, tapi ternyata banyak yang gak mau dia naik tahta jadikan selanjutnya. Ternyata banyak yang nolak dia tuh. Tapi walaupun banyak yang nolak, bukan berarti dia nyerah nih disini nih. Enggak. Gara-gara ditolak itu, dari situ Kubilaikan malah mutusin buat ngediriin kerajaan dia sendiri di tahun 1260. Dia ngediriin di sekitar perbatasan Mongolia sama Cina, bareng sama jenderal-jenderal dia yang setia sama dia. Dan abis ngediriin kerajaannya sendiri, target utama dia tuh waktu itu satu. Ngelanjutin ambisi kakeknya buat naklukin dinasti Sung. Dinasti yang waktu itu berkuasa di Cina. Dan bener aja, setelah kurang lebih 19 tahun ngelakuin berbagai penaklukan dan peperangan, di tahun 1279, dinasti Sung akhirnya secara resmi runtuh. Dan disitu langsung Kubilaikan merintahin buat ngelakuin pemindahan ibu kota ke kota Pecing. Dan akhirnya dia secara resmi memulai dinasti baru yang dikasih nama dinasti Yuan. Dan akhirnya disini Cina secara resmi mereka masuk ke periode di bawah kekuasaan bangsa Mongol. Nah, setelah dia berhasil ngambil alih Cina, ini kan otomatis ngebikin Kubilaikan jadi megang akses penuh ke rute perdagangan Cina ya. Termasuk disini rute perdagangan lautnya. Gara-gara ini jadi makin ambis lah Kubilaikan disini. Dia tuh kayak, Wah, 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 di jalur perdagangan kita ada negara-negara kaya raya yang lain nih. Enak nih kayaknya kalau kita invasi. Ica kali. Bener-bener pede banget dia disitu. Dan ya, gue ngerti sih kenapa dia bisa sepede itu ya. Ya, Cina yang sekuat itu aja bisa dia taklukin kan. Apalagi bangsa-bangsa lain yang gak sekuat dan lebih kecil dari Cina coba. Ini lebih easy nih harusnya nih. Dia mikirnya gitu. Makanya pede banget dia. Tapi sayangnya ternyata prediksi Kubilaikan salah besar nih. Kalau menurut histori ya, walaupun Nilesiwan dibawa kepemimpinan Kubilaikan tuh berhasil nguasain dan narik upeti dari berbagai wilayah di sekitar Cina. Kayak Burma, Champa, Kamer, sampai Korea. Tapi gak jarang juga pasukan Mongol dipaksa mundur karena ngalamin kekalahan memalukan. Beberapa kekalahan terburuknya Mongol tuh diantaranya waktu mereka berusaha nginvasi Jepang sama Dai Viet. Atau sekarang jadi wilayahnya Vietnam. Emang kalahnya gimana? Jadi sama kayak kekerajaan lain, di awal Mongol tuh bakal ngirim utusan-utusan mereka ke wilayah-wilayah yang mereka incer. Nah, si utusan ini atau biasa disebut juga si duta besar ini, dia tuh biasanya bakal minta kerajaan yang dia datengin buat tunduk sama Mongol. Dengan ancaman, kalau gak tunduk, mereka bakal diserang. Mereka bakal diinvasi. Nah, disini yang takut mah iya langsung tunduk. Tapi ternyata yang berani juga banyak loh. Termasuk Jepang sama Dai Viet. Sama mereka berdua, permintaan utusan Mongol ini ditolak. Yang berujung ke invasi yang dilakuin sama Mongol ke mereka. Nah, ini situasinya kalau di pertempuran darat, khususnya di padang rumput yang luas, mungkin iya ya, pasukan Mongol emang gak ada lawannya di situ. Tapi masalahnya, waktu nginvasi Jepang, mereka harus nyeberangin laut kan. Mereka gak familiar tuh sama cara perang yang kayak gini. Buat orang-orang Mongol. Dan bener aja, karena kurangnya pengalaman, ditambah desain kapal perang yang jelek dan gak ideal, sama kondisi cuaca waktu itu yang lagi buruk, itu semua akhirnya bikin Mongol harus menelan kekalahan dari Jepang. Dan gak cuma kalah dari Jepang, salah satu kekalahan terburuk Mongol tuh waktu mereka berusaha nginvasi Dai Viet. Disebut seenggaknya, Mongol tuh sampai tiga kali nyoba ngelakuin invasi ke Dai Viet. Dan semuanya tuh gagal. Dan walaupun pada akhirnya penguasa Dai Viet tuh sepakat buat ngasih upeti ke Mongol, tapi tetep itu gak menghapus fakta kalau pasukan Mongol pernah dibikin kocar kacir sama pasukan Dai Viet. Mantap, Sobat Nguyanku. Mantap. Dan selain Jepang sama Vietnam, ada satu lagi nih, ambisi Kubilaikan yang malah berubah menjadi kekalahan memalukan buat dinasti Yuan. Bahkan kekalahan ini tuh jadi penutup buruk buat masa kepemimpinan Kubilaikan loh. Tau kekalahan mereka yang mana? Iya, kekalahan mereka di Tanah Jawa. Tapi ini biar lebih kebayang, kenapa sih orang-orang Mongol seambis itu pengen invasi Jawa? Biar lebih ngerti, enaknya kita bahas dulu nih kondisi Jawa waktu itu. Jadi kalau menurut King Saint-Generals disebut, waktu itu di sekitar abad ke-14, Pulau Jawa, khususnya bagian timurnya, itu lagi dikuasain sama Kerajaan Tumapel. Atau biasa kita kenal dengan nama Kerajaan Singosari. Dan Kerajaan Singosari ini banyak dianggap waktu itu dia juga tuh punya pengaruh yang kuat di pesisir timur Sumatera sama bagian selatan Kalimantan. Ya, walaupun nggak sepenuhnya jadi penguasa di wilayah-wilayah itu, tapi tetap ini ngebikin Singosari jadi punya akses ke salah satu rute perdagangan terpenting saat itu. Dan emang Singosari tuh kan emang aktif ngelakuin perdagangan internasional ya, khususnya sama India dan Cina. Nah, setelah Cina jatuh tangan Mongol, otomatis jalur dan hubungan perdagangan Cina kan jadi diambil alih sama Mongol ya. Nah, dari sinilah Mongol mulai tertarik sama Jawa. Apalagi masih menurut King Saint General disebut, waktu itu Jawa tuh merupakan eksportir beberapa komoditas penting. Kayak beras, rempah-rempah, bahkan sampai pewarna alami yang emang laku keras di pasaran. Ya, bener-bener produk-produk Jawa tuh emang idaman banget waktu itu. Makanya Mongol tertarik tuh pengen nguasain Jawa. Wah, hijau banget mata mereka di situ. Dan ketertarikan Mongol ke Jawa ini tuh bisa dilihat dari banyaknya utusan yang dikirim Kubilaikan ke Jawa. Waktu itu seenggaknya Kubilaikan tuh nyampe 4 kali ngirim utusan ke Jawa buat nyampein pesan agar Jawa segera nyerah dan tunduk di bawah Mongol. Empat kali tuh, mulai dari tahun 1280, 1281, 1286, dan yang terakhir di tahun 1289. Dan ya, intinya, Mongol ini empat kali ngarep, empat kali ditolak juga. Jadi ya, dari sini kelihatan ya kalau Raja Singosari waktu itu, Kertanegara, dia tuh emang gak suka sama utusan yang dikirim Mongol ini. Apalagi waktu itu, dia ngerasa Singosari itu kan bukan kerajaan ecek-ecek. Mereka bisa nguasain jalur perdagangan, bisa nguasain banyak daerah fasal, ditambah rajanya juga punya semacam visi buat memperluas Cakrawala Mandala, sebuah konsep awal dari terbentuknya Nusantara. Jadi ya, ngapain kita nurut sama Mongol? Ngapain kita tunduk sama Mongol? Orang kita juga kerajaan besar kok. Kertanegara ngerasanya gitu. Makanya permintaan dinasiyuan ini, permintaan Mongol ini, selalu ditolak mentah-mentah sama Raja Kertanegara. Bahkan kalau menurut catatan-catatan Cina disebut, di kunjungan terakhir perwakilan Mongol ke Jawa di tahun 1289, di situ Kertanegara tuh sampai ngerusak muka si duta besar Mongol. Terus telinganya dipotong. Ya, mungkin ini tuh sebagai simbol kalau penguasa Jawa tuh nggak segan ngelawan siapapun yang berani sama dia ya. Apalagi ini udah utusan keempat kan. Padahal sebelumnya udah ditolak-tolak terus. Kok masih keke ngirim utusan lagi? Kali Kertanegara kesal juga kan di situ kan? Jadi ya, udahlah. Ayo kita kasih tanda dikit lah sebelum ini utusan balik ke Mongol. Biar Mongol tahu kalau kita nggak akan pernah mau tunduk dan kita nggak takut sama mereka. Itulah jawabanku. Katakan pada rajamu, prajurit-prajurit Singasari bagaikan gunung karang yang sanggup menahan angin taufan sedahsat apapun. Dan setelah utusannya balik, setelah duta besarnya balik, ngeliat duta besarnya digituin, mukanya dirusak dikit sama tadi kupingnya dipotong kan. Jelas ini ngebikin Kubilaikan marah. Dan akhirnya setelah tiga tahun setelah kejadian memalukan itu, Kubilaikan merintahin armadanya buat berlayar ke Jawa dan menuntut balas atas perlakuan mereka sebelumnya. Dan ini serangannya nggak main-main nih. Diperkirakan total armada yang dikirim Mongol ke Jawa tuh berjumlah 20 ribuan orang dengan seribu kapal. Dan dipimpin sama tiga orang perwira. Ada Kao Ching, Yiknis, sama Shibi. Nah ini seru nih, mau perang nih. Tapi disini yang orang-orang Mongol nggak tahu adalah ternyata selama tiga tahun Kubilaikan nyiapin armada ke Jawa. Di Jawa sendiri tuh lagi ada pergolakan politik. Kalau menurut si Eziah, di periode awal tahun 1290-an, si Ngosari tuh lagi ngadepin pemberontakan yang dilakuin sama salah satu bupatinya. Jaya Katuang yang merupakan bupati wilayah gelang-gelang sekaligus keturunan Raja Kadiri. Buat yang mungkin belum tahu nih, kerajaan Kadiri sendiri mereka tuh runtuh setelah Ken Arok berkuasa dan ngediriin kerajaan si Ngosari. Jadi ya, di pemberontakan ini emang ada semacam dendam pribadi, dendam lama gitu lah. Singkat cerita, si Ngosari akhirnya runtuh dan pangeran makotanya, Raden Wijaya, dia kabur nyari perlindungan ke wilayah Madura. Jadi waktu itu yang disangka pasukan Mongol, ayo kita serang si Ngosari, itu sebenarnya kerajaannya udah gak ada tuh. Si Ngosarinya udah gak ada. Nah disini kalau menurut sumber-sumber lokal disebut kalau Bupati Madura saat itu, Wira Raja, dia tuh punya hubungan yang baik sama Mongol. Makanya waktu dia tahu Mongol lagi OTW ke Jawa buat nuntut balas kekertan negara dan kerajaan si Ngosarinya, disitu, Wira Raja langsung manfaatin kedekatan dia sama Mongol buat bikin cerita. Cerita apa? Cerita yang ngebelokin fakta sebenarnya. Cerita yang bikin pasukan Mongol yakin kalau yang mempermelukan Mongol tuh si Jaya Katuang tadi, si pemberontak tadi yang udah ngeruntuhin si Ngosari. Jadi diboongin tuh Mongol disitu sama Wira Raja dibilangnya mau tongkupin segala macam tuh Jaya Katuang. Padahal kan bukan. Padahal ya yang ngelakuin itu kan kertan negara kan yang waktu itu ya udah almarhum. Ini bulus juga ya. Nah di saat bersamaan, Raden Wijaya yang udah nyusun siasat bareng Wira Raja, si Bupati Madura yang bikin cerita bohong ke Mongol tadi, dia nih langsung mindahin wilayah kekuasaan dia ke wilayah yang sekarang jadi Mojokerto. Sebuah wilayah yang nantinya jadi pusat pemerintahan kerajaan besar Majapahit. Tapi ya itu nanti ya jadi kerajaan besarnya nanti ya masih jauh itu. Dan akhirnya sampai lah pasukan Mongol di Jawa di tanggal 1 Maret 1293. Mereka awalnya mendarat di daerah Tuban dan ngebangun perkemahan di sekitar Sungai Berantas. Terus sambil bikin kemah segala macam, mereka sambil ngirim beberapa utusan buat ketemu sama utusannya Raden Wijaya. Akhirnya ketemulah mereka di Majapahit yang waktu itu masih berupa perkampungan kecil. Dan di pertemuan ini Raden Wijaya kemudian bilang kalau dia mau ngakuin kedaulatan Mongol, dia mau tunduk sama Mongol, tapi ada syaratnya. Syarat apa tuh? Syarat Mongol harus bantuin dia balas dendam ke Jaya Katuang dulu. Jadi disitu Raden Wijaya janji tuh dia bakal ngakuin Mongol dan tunduk ke Mongol setelah dendamnya terbalaskan. Jadi kalau dari sudut pandang Mongol itu pas kan. Mongol pengen balasin dendam duta besarnya, Raden Wijaya juga pengen balasin dendam kerajaan Singosari yang udah dihancurin sama Jaya Katuang. Itu pas kan kalau dari sudut pandangnya Mongol. Yang mis di sini kan Mongol gak tau aja tuh kalau yang motong kuping duta besarnya tuh kerta negara dari Singosari, bukan Jaya Katuang. Yang motong kuping besarnya tuh ya omnya si Raden Wijaya sekaligus mertuanya Raden Wijaya yang sekarang mau kerja sama bareng mereka. Ini kasihan ya, dikadalin jir-mongol jir. Gak pernah kebayang kan penguasa Mongol dikadalin sama Bupati Madura. Mantap, 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 keren. Dan setelah mereka sepakat, beberapa hari setelahnya, pasukan gabungan Majapahit sama Mongol akhirnya mulai bergerak. Di sini, Cao Sing, dia mimpin pasukan Mongol yang bakal nyerang Jaya Katuang. Sementara, Yiknis, dia mimpin pasukan yang ngebantu mempertahankan Majapahit. Singkat cerita, pasukan Raden Wijaya dibantu sama pasukan Mongol, mereka berhasil bertahan dan mukul mundur Jaya Katuang sampai ke pusat kerajaan Kadiri. Abis itu, armada besar Mongol juga ikut dikerakan ke Kadiri buat ngebantu pasukan Majapahit. Dan akhirnya dari situ, beberapa hari kemudian, Kadiri pun berhasil ditaklukan sama gabungan pasukan Raden Wijaya dan pasukan Mongol. Jadi ya beneran nggak sadar tuh Mongol tuh sampai akhir tuh kalau sebenernya mereka salah nyerang orang. Nah tadi kan Raden Wijaya udah janji kan, dia bakal ngakuin kedaulatan Mongol dan tunduk sama Mongol kalau Mongol ngebantu dia balas dendam. Dan karena udah dibantu, udah berhasil, makanya dengan alasan inilah Raden Wijaya kemudian minta izin buat balik duluan ke Majapahit. Dia bilangnya buat nyiapin upeti sebagai rasa terima kasih mereka ke pasukan Mongol yang udah ngebantu balas dendamnya. Dan Mongol percaya-percaya aja di sini. Oh gitu, oke oke oke. Silahkan 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 sumonggo 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 dipersiapkan upetinya buat kami. Bener-bener nggak ada curiga Mongol di situ. Bahkan selama balik ke Majapahit ini, pasukan Raden Wijaya tuh dikawal sama sekitar dua ribuan pasukan Mongol. Nah di tengah perjalanan pasukan Raden Wijaya yang lebih mengenal Medan mereka tiba-tiba langsung nyerang pasukan Mongol yang nemenin mereka. Nggak cuma itu, di situ Raden Wijaya juga ngerahin beberapa pasukannya dan berhasil mukul mundur pasukan Mongol yang berkemah di beberapa wilayah. Di sini pasukan Mongol bener-bener kaget dan nggak berkutik nih. Dan ketika mereka mau ngelawan balik, di situlah mereka baru sadar kalau ternyata lingkungan Jawa tuh jadi pengambat utama mereka. Emang lingkungan Jawa kenapa? Jadi Jawa tuh kalau dibandingin sama Mongol, suhunya tuh disana tuh lebih panas. Terus Medan juga tuh banyaknya tuh hutan. Beda sama Mongol yang full padang rumput. Jadi lingkungannya tuh bener-bener beda dan waktu mereka ngelawan Jayakatwang, pasukan Mongol kan disini dibantu sama pasukan Majapahit ya. Jadi ketika mereka menang, pasukan Mongol tuh nggak engeh kalau sebenernya lingkungan Jawa tuh seberat itu buat mereka. Mereka baru nganya disini waktu mereka diserang dan nggak punya bekapan pasukan dari Jawa. Dan yaudah gara-gara faktor lingkungan ini pasukan Mongol tuh bener-bener kesulitan disini. Ini agak kasihan ya sebenernya ya. Udah ditipu, dimanfaatin, eh abis itu langsung diserang loh. Mongol, Mongol. Kasihan kamu. Dan yaudah setelah digempur sama pasukan Majapahit, karena udah nggak ada peluang sama sekali, akhirnya pasukan Mongol terpaksa cabut dari Jawa. Kurang lebih mereka cuma bertahan 4 bulan doang di Jawa dan kehilangan sekitar 3 ribuan pasukan. Ya, ini sebenernya disini pasukan Mongol tuh nggak pulang dengan tangan kosong sih. Soalnya mereka ada dapet beberapa upeti juga. Kayak gading, emas, perak, rempah-rempah, budak, sama peta Jawa. Itu mereka ada dapet lah beberapa. Tapi ya tetap, walaupun ada yang dibawa balik, itu hitungannya tetap kekalahan buat Mongol. Bahkan para panglima yang mimpin ekspedisi ini, mereka tuh langsung dijatuhi hukuman berat sama Kubilaikan setelah mereka nyampe di Cina. Kenapa sampe di hukum? Soalnya ini tuh dianggap jadi salah satu kekalahan paling memalukannya Mongol. Ya bayangin aja, buat berangkat ke Jawa tuh kan butuh modal yang gede. Mana perjalanannya juga panjang kan? Eh, balik-balik cuma mau bawa upetisu uprit doang. Ya, nggak sebanding lah. Targetnya kan tadi kan pengen memuasaiin Jawa kan? Ini apaan coba? Malah bawa pulang apaan coba ini? Mana pasukannya cuma bertahan 4 bulan doang lagi kan disana kan? Malu-maluin banget ini. Dan ingat yang sebenernya lebih memalukan lagi dari awal tuh kan Mongol sebenernya udah salah sasaran kan? Soalnya orang yang mempermalukan Mongol tuh ternyata udah tewas kan? Dan mereka nggak tahu itu. Mereka malah dimanfaatin akhirnya. Iya kan? Yang ada waktu pasukan Mongol di Jawa mereka kan malah dimanfaatin sama Raden Wijaya. Ponakan sekaligus menantu orang yang diincir sama Mongol. Dimanfaatin buat bales dendam dan mendirikan kerajaan dia sendiri. Gila ya emang orang Jawa ya? Sekelas Mongol loh. Bisa dimainin gini loh. Bisa dimanfaatin begini loh. Dan nggak lama setelah kegagalan ekspedisi di Jawa kubelaikan meninggal dunia. Tapi berkat itu hubungan Mongol sama Jawa pelan-pelan jadi membaik nih. Sampai mereka sepakat buat melanjutkan hubungan perdagangan. Tapi ini kalau menurut sendiri gimana nih? Apakah kekalahan di Jawa ini adalah kekalahan paling memalukan buat Mongol? Atau sebenernya ini kita aja yang overproud? Sebenernya masih banyak kekalahan-kekalahan memalukan yang lain? Yang mana nih? Silahkan komen. In 1294 Raden Widjaya became the first king of the Majapahit and built his capital in the hinterlands of Java. Oke sekian Lerang Mingguin kali ini tentang gimana Jawa menggagalkan invasi Mongol. Ya dari sini kelihatan kalau emang kita mau ngapa-ngapain tuh informasi tuh penting ya. Informasi yang lengkap dan utuh dan valid tuh penting ya. Biar nggak kayak Mongol gini. Mereka mau nyerangkan tanpa mereka tahu kalau yang mau mereka serang itu sebenernya orangnya udah nggak ada. Akhirnya malah diboongin dimanfaatin aja. Atuh, 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 atuh. Kalau lo merevisi kayak gue udah salah atau lo mau nanya atau lo mau nambahin ke video bisa tulis di komen. Kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.